Seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri selama bertahun-tahun. Kasus ini terungkap saat korban mengadukan perbuatan bejat sang ayah kepada bibinya dan langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Setelah mendapat laporan dari pihak keluarga korban, tim unit reskrim Polsek Teluk Keramat berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di desa Temajuk, Kecamatan Paloh. Pelaku berinisial NM ditangkap karena melakukan perbuatan bejat mencabuli anak kandungnya sendiri di kediamannya di desa Sengawang, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Menurut keterangan polisi, pelaku sudah mencabuli anak kandungnya sendiri sejak tahun 2014 hingga tahun 2021 sejak sang anak masih berusia 6 tahun. Pelaku melakukan perbuatan bejatnya terhadap anak kandungnya saat sang anak meminta uang setelah melakukan pelaku mengancam korban supaya tidak diketahui. Mendengar perbuatan bejat sang ayah, bibi korban langsung naik pitam hingga melaporkan perbuatan bejat pelaku ke Mapolsek Teluk Keramat. Bahwa benar kami saat ini dari proses Teluk Keramat menangani kasus ataupun perkara perbuatan cabun atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur di mana pelaku dari peristiwa tersebut merupakan ayah kandung dan korban merupakan anak kandung. Perbuatan pelaku dilakukan sejak korban berusia 6 tahun hingga saat ini berusia 14 tahun. Dan terakhir kali dilakukan pelaku pada bulan Desember 2021 di rumahnya, tepatnya di dalam kamar pelaku sendiri. Kemudian modus operandi dari si pelaku sendiri setiap melakukan aksinya pada saat si anak ataupun korban meminta uang ataupun meminta keperluan, saat itulah si pelaku melakukan aksinya. Kemudian setelah melakukan aksinya pelaku selalu mengancam agar korban jangan membutuhkan kepada siapapun. Kini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Teluk Ramad. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. JSMTV Mặt Đà Cành Nhe Terima kasih telah menonton!